Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita dalam keadaan sehat wal afiat Selalu berbahagia dan tetap bersemangat untuk belajar Pada video kali ini Pak PT Tukoh akan membagikan pengetahuan Bagaimana mencari MPB dari 36 dan 42 Sebelum mendapatkan MPB Kita harus mencari dulu faktorisasi prima Dari 36 dan 42 tersebut Untuk itu adik-adik buatlah Bentuk tabel ranting seperti ini Lalu letakkan angka 36 dan 42 Di bagian kanan atas Kemudian di kotak sebelah kiri ini Kita isi dengan bilangan prima Dimulai dari yang terkecil Untuk adik-adik ketahui Ada 4 bilangan prima Yang biasanya sering kita gunakan Yaitu 2, 3, 5, dan 7 Dan yang paling kecil adalah 2 Maka di kotak ini kita tuliskan angka 2 Kemudian di kotak ini adalah Pembagian antara 36 dibagi 2 Yaitu 18 Pada kotak sini Kalau belum bilangan prima Kita harus mencari terus Sampai dia Di akhirnya adalah bilangan prima Kita lihat disini 18 bukan bilangan prima Harus kita bagi lagi menjadi angka 2 Harus kita bagi lagi dengan angka 2 Dan disini adalah 18 dibagi 2 Yaitu 9 9 bukan bilangan prima Kita bagi lagi dengan angka 2 Ternyata 9 dibagi 2 tidak bulat Sehingga harus kita bagi dengan angka yang lain Yaitu angka 3 Yang lebih besar dari 2 Kemudian 9 dibagi 3 adalah 3 Dan 3 ini sudah bilangan prima Maka pencarian faktorisasi prima untuk 36 Kita hentikan Lalu kita beri tanda pada bilangan-bilangan prima ini Saya memberi tandanya dengan memberi tanda warna saja Ya ada dek Oke Kemudian langkah selanjutnya adalah Mencari faktorisasi prima dari 42 Sama dengan cara di atas Kita letakkan angka 2 di foto kiri sini Kemudian disini adalah 42 dibagi 2 Yaitu 21 21 bukan bilangan prima Harus kita bagi lagi dengan angka 2 Ternyata 21 dibagi 2 tidak bulat Kita harus ganti angka 2 Dengan angka berikutnya yang lebih besar Yaitu 3 Lalu 21 dibagi 3 adalah 7 Dan 7 ini sudah bilangan prima Maka pencarian faktorisasi prima Dari 42 kita hentikan Lalu kita beri tanda saja Bilangan-bilangan prima yang kita dapatkan ini Dengan warna saja Oke Kemudian Sekarang tinggal penulisan faktorisasi prima dari 36 Yang disebut dengan faktorisasi prima 3 dari 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 Atau Karena angka 2 nya ada 2 Kita bisa tuliskan 2 pangkat 2 Dan angka 3 nya ada 2 Maka kita bisa tuliskan dengan 3 pangkat 2 Berarti disini kita tulis Kita tulis 2 pangkat 2 Dikali 3 pangkat 2 Oke Rapikan sebentar dulu Seperti ini Kemudian faktorisasi prima dari 42 adalah 2 dikali 3 dikali 7 Kita tuliskan 2 kali 3 kali 7 Oke Sampai sini kita sudah hampir mencapai akhir dari pencarian EPB dari 36 dan 42 Untuk EPB dan EPB ini kita harus ingat rumusnya adalah Perkalian faktor prima dengan syarat faktor tersebut harus ada di semua faktorisasi Dan gunakanlah yang pangkat Kita gunakan yang pangkat terkecil Kita lihat disini ada angka 2 Disini juga angka 2 Berarti angka 2 masuk kriteria Tetapi gunakanlah yang pangkat terkecil Disini pangkatnya 2 Disini pangkatnya 1 Berarti inilah yang kita pakai Sedangkan yang 2 pangkat 2 itu kita coret Oke Sekarang disini ada angka 3 Disini angka 3 Tapi disini pangkatnya yang terkecil Maka angka ini yang kita pilih Dan yang angka 3 pangkat 2 Kita hapus saja Lalu terakhir disini ada angka 7 Disini tidak ada angka 7 Maka angka 7 itu tidak sesuai dengan kriteria Kita coret Tinggal tersisa 2 dan 3 Berarti FPB dari 36 dan 42 adalah 2 dikali 3 Berarti 2 dikali 3 atau sama dengan 6 Gimana ade-adek? Mudah bukan? Papi harapkan ade-adek semua mengerti Bagaimana mencari FPB ini Segeralah praktekan di rumah Supaya menjadi mahir Dan carilah faktorisasi dan FPB Dari bilangan yang lain Supaya menjadi lebih hebat lagi Di video selanjutnya Papi Tetuko akan tetap membagikan Pengetahuan bagaimana mencari FPB Mencari FPB dari bilangan yang lain Jadi segeralah subscribe Untuk mendapatkan update berikutnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton